Sekelompok pemuda di Jember, Jawa Timur sukses membudidayakan lebah madu di tengah hutan yang dihasilkan dari nektar pohon eukaliptus atau yang dikenal pohon pelangi. Selain dipasarkan secara online, pembeli juga bisa datang ke lokasi peternakan dan menikmati madu langsung dari sarang lebah. Ternakan lebah madu berada di kawasan hutan pinus lereng Gunung Raung, tepatnya di Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Lebah madu yang dibudidayakan berjenis trigona itama atau lebah kelanceng. Meski bertubuh lebih kecil, lebah kelanceng dikenal rajin memproduksi madu. Madu yang dihasilkan berbeda dengan madu pada umumnya, karena madu diproduksi dari nektar atau sari bunga pohon eukaliptus yang tumbuh di kawasan hutan pinus. Pohon eukaliptus atau biasa disebut pohon pelangi adalah pohon langka yang kaya kandungan antioksidan sehingga madu yang dihasilkan sangat bergisi. Madu dari sari bunga pohon eukaliptus biasa banyak didapat di benua Australia dan Papua New Guinea. Madu tersebut memiliki kualitas terbaik. Ini suasananya atau posisinya ada di yang bersebelahan dengan hutan. Di sini juga tercukup pinus, banyak eukaliptus dan berbatasan dengan hutan lindung. Jadi secara perbedaannya dengan yang duatan, ini lebih alami di sini dan lebih lengkap. Jadi nektarnya kalau di sini didominan oleh eukaliptus. Cuman banyak sih yang menghasilkan nektar di sini. Ada kopi, ada juga kayu burni, ada sengon, dan lain-lain ya. Karena memang kalau kelanceng ini beda dengan jenis apis. Dia bisa mengambil nektar sekecil apapun yang terutama yang ada di rumput-rumput. Yang tidak bisa diambil oleh jenis apis tapi bisa diambil oleh jenis kelanceng atau trigona ini tadi. Selain dipasarkan secara online, pembeli juga bisa datang ke lokasi peternakan dan menikmati madu langsung dari sarangnya. Rasanya lebih ke asam, manis, tapi lebih dominan ke manis sih. Soalnya kita langsung minum dari sarangnya, nggak ada campuran bahan lain. Iya, sering setiap hari. Cuman kalau yang ini kan lebih, gimana ya? Seger gitu, soalnya langsung dari sarangnya. Budidaya lebah madu di alam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan budidaya di sekitar rumah. Namun vegetasi alam yang lebih alami dan beragam membuat madu lebih cepat dipanen dan kualitasnya lebih baik. Satu kotak sarang lebah dapat dipanen satu kali dalam sebulan dengan menghasilkan satu liter madu asli seharga Rp600.000.